Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, kembali lagi bersama channel Eko Azha Siang ini saya berada di sekitar depo Tegaluar, kereta cepat Jakarta-Bandung Untuk melihat pergerakan-pergerakan mesin canggih Yang akan melintas di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ini Arah depo Tegaluar Nampaknya sudah terpantau nih MTT dan PBR Sepertinya akan masuk ke depo Tegaluar Namun masih tertahan Kemungkinan menunggu sinyal atau instruksi atau bagaimana Dan selanjutnya nanti menyusul Lokomotif atau gerbong balas Yang sudah selesai melakukan penaburan Sepertinya di sekitar Stasiun Tegaluar Nanti kita coba lihat pergerakannya dari ketinggian Bakal terlihat lebih bagus dan Lebih indah lagi view-nya Jika dipantau dari pantauan udara Tetap ikuti terus dan simak terus videonya Sampai akhir Sambil memantau pergerakan-pergerakan lokomotif Di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ini Saya juga sambil menunggu proses pengangkatan bantalan Ke atas gerbong datar Yang saat ini gerbong datar tersebut Sudah diisi dengan rel 500 meter Sebanyak 8 buah ya Kemarin sudah saya tayangkan Dan saat ini posisinya sudah berada di Borong pengisian bantalan Mantap sahabat youtube Ini sangat menarik sekali Untuk disimak proses Penyimpanan bantalan di atas gerbong datar Namun masih menunggu nih Saya juga masih menunggu prosesnya Insya Allah Semoga saja saya bisa Memvisualisasikan kepada sahabat youtube semua Makanya tetap ikuti terus dan simak terus videonya Sampai akhir Jangan lupa di subscribe channel Akwaza Agar bisa terus mengikuti perkembangannya Dari waktu-waktu Oh iya sahabat youtube Selain daripada itu Nanti juga saya akan terbang lebih rendah lagi Melihat proses penyambungan rel Dari 50 meter ke 500 meter Maksud saya bukan proses pengelasannya ya Namun jalur-jalurnya Nanti saya akan coba kembarkan dari atas Bakal terlihat lebih jelas dan lebih detail lagi Makanya tetap ikuti terus channel Akwaza Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton